Elang terbang di dataran luas jilid 5. Bab 5. Ikan dalam jaring perasaan pertama yang muncul dalam benak Siawhang adalah tidak percaya, dia tak percaya Pofa bakal mengkhianatinya. Sayang semua ini merupakan kenyataan, seringkali kenyataan jauh lebih menakutkan, jauh lebih sadis dan kejam daripada impian buruk. Tapi akhirnya dia mengerti juga Pofa menunggunya di dalam tenda bukan atas perintah Poeng. Ternyata majikannya bukan Poeng, melainkan Sui Gin, si Airaksa. Sekarang tentunya kau sudah paham bukan kalau semua ini hanya sebuah perangkap, semua perkataan yang dikatakan nona Sui kepadamu tadi tak satupun yang merupakan kata sejujurnya, Walaupun dia mempunyai suara yang manis bagai madu, namun dibalik senyumannya tersembunyi golok, golok yang dapat membunuh tanpa mengeluarkan darah Pofa berdiri di samping Sui Gin. Apapun yang dikatakan Sui Gin, Pofa hanya mendengarkan dengan tenang. Mendadak ia cengkeram rambut Pofa, menekan wajahnya yang pucat pasti itu kehadapan si Yohong. Pentang matamu lebar-lebar dan awasi wajahnya, aku berani bertaruh, hingga sekarang kau pasti tak akan percaya kalau dia adalah perempuan semacam ini. Si Yohong membuka matanya lebar-lebar, rambut perempuan itu telah mewakilinya menahan cahaya matahari, rambutnya yang panjang terurai di atas wajahnya, sepasang mata perempuan itu tampak kosong melompong, seakan tak melihat apa-apa, dia pun seolah tak memikirkan apa-apa. Pada hakikatnya, orang ini seolah hanya tinggal sebuah badan yang kosong, tidak memiliki pikiran, tak punya perasaan, juga tak punya sukma. Dalam waktu sekejap inilah, si Yohong telah memaafkan dirinya. Terlepas dia pernah berapa kali melakukan perbuatan yang menakutkan, dia telah memaafkannya. Orang yang punya janji denganmu telah pergi, kata si air raksa lagi, karena ia sudah tahu kalau kau pada hakikatnya tidak pantas untuk bertarung melawannya. Wih Tianbong ingin menggunakan kau untuk mencari kembali uang emasnya, sedang aku hanya menginginkan nyawamu, setelah menarik napas, perlahan-lahan ia berkata lebih jauh, Aku berani bertaruh, kali ini pasti tidak ada lagi orang yang datang menyelamatkan dirimu, tiba-tiba si Yohong tertawa lebar. Apa yang kau pertaruhkan? Mempertaruhkan nyawamu katanya. Sui Gin balas menatap lawannya lekat-lekat, aku hanya menginginkan, perempuan itu tidak menyelesaikan kata-katanya, mendadak senyuman di bibirnya membeku, karena secara tiba-tiba dia telah menyaksikan munculnya sesosok bayangan hitam di atas tanah. Cahaya matahari memancar masuk dari belakang punggungnya, bayangan hitam itu justru muncul dari belakang tubuhnya, bayangan dari seseorang. Dari mana datangnya orang itu? Sejak kapan muncul di sana? Ternyata Sui Gin sama sekali tidak merasakannya. Bayangan itu menempel ketat di belakang tubuhnya, bergerak sedikit pun tidak. Sui Gin tak berani bergerak, ia tak berani bergerak secara sembarangan. Tangan dan kakinya telah dingin membeku, butir keringat sebesar kacang kedelai telah jatuh bercucuran, butir demi butir bercucuran membasai jidatnya. Siapa kau akhirnya tak tahan dia bertanya bayangan itu tidak menjawab, Siow Hang yang mewakilinya menjawab, mengapa kau tidak berpaling dan melihatnya sendiri tentu saja wanita itu tak berani berpaling. Asal dia berpaling, kemungkinan besar ada sebilah pedang yang tajam akan segera menggorok leharnya. Segulung angin berhembus, mengibarkan jubah panjang bayangan itu. Dia segera dapat melihat ujung jubah berwarna putih yang jauh lebih putih dari salju di pegunungan nun jauh di sana. Kembali Siow Hang bertanya, sekarang apakah kau masih akan bertaruh lagi dengan Ku Sui Gin ingin sekali buka suara, namun hanya bibirnya yang gemetar, tak sepatah kata pun sanggup diucapkan. Di saat orang lain menyangka dia sudah hampir runtuh karena rasa ketakutan yang luar biasa itulah mendadak perempuan itu melejit keluar lewat samping Pufa, kemudian sambil menginjak di atas kepala Pufa, dia melejit sejauh tiga tombak dari tempat semula kemudian kabur terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Sampai detik terakhir dia tetap tak berani berpaling untuk memandang sekejap ke arah bayangan yang berdiri di belakang tubuhnya, sebab ia sudah dapat menebak siapa gerangan orang itu. Di atas puncak cumulangma yang selalu dilapisi salju abadi, hanya ada seekor burung elang. Di dataran luas yang tak berperasaan pun hanya ada seorang, konon orang itu adalah jelmaan dari si luman elang, seorang tokoh sakti yang selamanya tak pernah bisa dimusnahkan semua orang yang hidup di tengah gulun pasir, pasti pernah mendengar kisah cerita tentang dongeng ini, begitu juga dengan suigin. Poeng tidak mengejar perempuan itu, dia masih berdiri di situ tanpa bergerak, berdiri sambil mengawasi siyao hang dengan sepasang netelangnya. Kau sudah kalah, tiba-tiba ujarnya, bila ia benar-benar mengajakmu bertaruh, kau sudah kalah, kenapa karena apa yang dia katakan memang benar, kali ini memang tiada orang yang bakal menolongmu, bagaimana dengan kau aku pun bukan datang untuk menolongmu, aku hanya kebetulan lewat di sini, kebetulan berdiri persis di belakang tubuhnya, siyao hang pun menghala nafas panjang. Ai, apakah selamanya kau tak pernah mau menerima rasa terima kasih orang lain terhadapmu? Dia tahu poeng tak berakal menjawab pertanyaan ini, maka segera lanjutnya lebih jauh, jika secara kebetulan kau butuh lima lembar sabuk kulit kebau, kebetulan aku memiliki lima lembar sabuk kulit kebau dan bisa kuhadiahkan untukmu, aku pun tak ingin kau berterima kasih kepada ku senyuman mulai nampak dari pancaran meta poeng, sahutnya, kebetulan aku memang sedang membutuhkan sabuk kulit kebau semacam ini, siyao hang segera menghembuskan nafas lega, katanya kemudian sambil tersenyum, kalau begitu, bagus sekali, kulit kebau yang terikat di keempat anggota badan serta tenggorokan siyao hang sudah dilepas. Poeng pun menggabungkan kelima utas sabuk itu menjadi satu, tiba-tiba ia bertanya, tahukah kau apa yang hendakku perbuat dengan benda ini tidak? Akanku hadiahkan kepada seseorang, dihadiahkan untuk siapa? Untuk seseorang yang setiap saat kemungkinan akan menggantung diri, kalau ingin gantung diri, sabuk kulit kebau semacam ini paling cocok dipakai, kata poeng hambar, aku tak suka membunuh orang, tapi aku pun tak keberatan jika ada seseorang ingin menggantung diri, siyao hang tak perlu bertanya lagi siapakah orang itu, dia memang tidak terlalu menaruh perhatian atas perkataan dari poeng itu. Hingga saat ini, dia hanya mengawasi pofa terus tanpa berkedip. Waktu itu pofa sudah terinjak hingga terbenam dalam pasir, biarpun rambutnya yang hitam masih berkibar terhembus angin, namun seluruh wajahnya telah terbenam di dalam pasir kuning. Selama ini dia hanya berbaring terus dalam posisi begitu, sama sekali tak bergerak, sama sekali tak mendongakan kepalanya. Apakah hal ini dikarenakan ia tak berani mengangkat wajahnya lagi untuk berhadapan dengan siyao hang? Sebetulnya siyao hang ingin sekali pergi begitu saja, pergi tanpa mempedulikan perempuan itu lagi, akan tetapi perasaannya masih terasa sakit sekali, mana pedangmu kembali poeng bertanya kepadanya. Tidak tahu pedang itu memang sudah tidak berada di sampingnya lagi. Masih ingin mendapatkan kembali pedangmu tentu saja mendadak poeng tertawa dingin, katanya, padahal kau sudah tak menginginkannya lagi, kecuali perempuan ini, kau sudah tak menginginkan yang lain, ternyata siyao hang tidak menyangkal, tiba-tiba dia mengulurkan tangan, membelai perlahan rambut pofai yang masih berkibar terhembus angin. Berada di hadapan poeng, sebetulnya dia tak ingin berbuat begitu. Tapi sekarang dia telah melakukannya, ia lakukan semua itu bukan terdorong oleh rasa ibai atau simpatik, bukan juga karena luapan emosi sesaat, melainkan karena suatu perasaan yang sukar dijelaskan, sukar dilukiskan dengan perkataan apapun. Dia tidak tahu kalau perasaan semacam ini sesungguhnya tak dapat dipahami oleh poeng, dia hanya mendengar suara tertawa dingin poeng, lalu secara tiba-tiba suara itu semakin menjauh. Di kolong langit, di tengah dataran yang begitu luas seolah-olah kini tinggal mereka berdua, walau begitu siyao hang sudah tidak merasakan kesendirian dan kesetian lagi. Cepat dia membangunkan perempuan itu, mengangkat wajahnya dengan kedua belah tangan, tampak sorot metapofa kosong dan hampa, tiada perubahan mimik, tiada luapan perasaan, tiada air matu. bekas air matu masih memenuhi wajahnya yang kini telah tergesek luka oleh pasir panas, mendadak siyao hang mengambil keputusan, dia bertekad akan membuat perempuan itu memahami perasaannya. Semua ini bukan kesalahanmu, aku tidak membencimu. Terlepas perbuatan apa saja yang pernah kau lakukan dulu, aku tak peduli, selama aku masih bisa hidup, akan ku rawat dirimu secara baik-baik, tak akan ku biarkan kau diatur orang, diperintah orang dan dianiaya orang lain. Pofa hanya mendengarkan tanpa bicara, membiarkan air matanya meleleh membasai pipinya, bukan saja ia tidak memberi penjelasan atas kesalahan yang pernah dilakukan, dia pun tidak menampik kasih sayangnya yang lembut. Peduli apapun yang akan dilakukan pemuda itu, dia bersedia menerimanya, rela menuruti semua kemauannya. Maka siyao hang pun membopong tubuh perempuan itu, berjalan ke depan dengan langkah lebar. Tapi berapa jauh dia bisa pergi? Berapa lama dia bisa hidup? Siyao hang tak tahu, dia pun tak peduli. Belum jauh ia berjalan meninggalkan tenda, tiba-tiba terdengar suara keleningan onta, suara keleningan onta yang lebih merdu dari irama dewa dewi, lebih membangkitkan semangat daripada genderang perang. Menyusul dia pun menyaksikan satu rombongan pedagang yang mengenderai onta yang begitu besar, rombongan besar yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Begitu banyak onta, begitu banyak barang muatan, begitu banyak manusia, orang pertama yang dia saksikan adalah seorang bongkok yang timpang kakinya, putus jari tangannya, berkepala botak, dan bermata satu. Si bongkok ini tampak tinggi besar dan jauh lebih buas tampangnya daripada kebanyakan orang. Terhadap manusia semacam ini, dia tak perlu bicara berputar-putar. Aku dari margahong, dia langsung berterus terang, saat ini tak punya air, tak punya makanan, tak punya uang. Aku sudah tersesat. Karena itu kemohon kalian mau menerimaku, bahwa aku meninggalkan wilayah gulun pasir ini dengan metel, tunggalnya yang memancarkan sinar tajam si bongkok mengawasinya lekat-lekat, kemudian bertanya dingin, kalau kau memang tak memiliki apa-apa, kenapa kami harus menerimamu? Karena aku adalah manusia, kalian pun manusia, oleh karena ucapannya. Itu. Maka. Mereka. pun menerimanya. Rombongan pedagang itu berasal dari berbagai ragam bangsa, ada orang Tibet dengan dandanannya aneh tapi indah, ada orang Mongol yang gagah perkasa, ada orang butan yang gemar memakai baju ungu, ada pula bangsa Han yang sudah lama meninggalkan kampung halaman. Barang dagangan mereka terdiri dari bulu domba, kulit samat, daun teh, garam, obat-obatan, serta dua wangi. Adapun tujuan mereka adalah negeri Turfan pada dinas Titong, kota Tosiamso yang dalam pandangan orang Tibet merupakan kota suci mereka, lasa sekalipun kelompok yang mereka bentuk sedikit campur aduk, namun semuanya merupakan kaum pedagang, oleh karena itu kerjasama antar kelompok berlangsung sangat baik dan harmonis. Ada yang bertugas memberi makan onta, ada yang bertugas mengurus makanan dan minuman, ada yang bertugas mengobati penyakit, ada pula satu kelompok orang yang paling kuat dan buas bertugas sebagai pengawal, pengamat, serta pasukan pemukul serangan musuh. Si Bongkok yang mengizinkan Xiao Hang bergabung dalam rombongan ini adalah salah satu di antara kelompok itu. Xiao Hang mendapat tahu kalau pemimpin mereka adalah seorang Tibet yang mempunyai julukan sebagai pancapanah, sayang selama ini belum pernah menjumpainya karena dia sering berkelana keempat penjuru dunia. Selama dia tak berada di tempat, kelompok ini akan dipimpin oleh si Bongkok serta seseorang bernama Tong Leng yang berasal dari wilayah Siok, Sichuan. Memang bukan pekerjaan gampang untuk mengurusi serta bertanggung jawab atas keselamatan rombongan besar semacam ini. Biarpun si Bongkok adalah seorang cacat, ternyata gerak-geriknya cepat dan lincah, bahkan memiliki kekuatan yang menakutkan, bungkusan barang seberat beberapa ratus kati ternyata sanggup dia angkat hanya dengan mengandalkan sebelah tangan. Sejak awal perjumpaan, Siow Hang sudah tahu orang ini adalah seorang jago perselatan yang memiliki kungfu sangat hebat. Tong Leng adalah seorang lelaki pendiam tapi gerak-geriknya serius, dia memiliki jari tangan yang panjang namun penuh bertenaga, kemungkinan besar merupakan anak murid keluarga Tong dari sujuan yang tersohor karena kelihayan senjata rahasia beracunnya. Kendati pun begitu, setiap kali menyinggung pancapanah, sikap mereka segera akan berubah amat hormat dan patuh. Kendati Siow Hang belum pernah bertemu orang itu, namun bisa membayangkan bahwa dia adalah seorang lawan yang tak gampang dihadapi. Perjalanan yang ditempuh rombongan itu tidak terlalu cepat. Ontah memang bukan termasuk jenis binatang yang gemar berlari, sementara rombongan itu pun tidak punya kepentingan untuk menempuh perjalanan cepat. Begitu matahari mulai tenggelam di balik gunung, mereka akan mengumpulkan semua ontah menjadi satu lingkaran besar, di tengah lingkaran kosong inilah mereka mendirikan tenda untuk berteduh, Siow Hang serta Pofa mendapat jatah sebuah tenda tersendiri. Malam kedua, Siow Hang dapat tidur amat nyenyak. Berada dalam perlindungan keamanan sebuah kelompok yang begitu ketat dan kuat, tentu saja ia dapat tidur sangat kulas. Dia berharap Pofa pun dapat tidur dengan nyenyak sekali, tapi sampai ia mendusin pada hari kedua, perempuan itu masih duduk bodoh di tempat semula, sekalipun sudah tiada air Matthew namun ia sudah memperlihatkan reaksi. Sorot Matthew yang terpancar menunjukkan perasaannya yang hancur lebur biarpun selama ini dia tak pernah mengucapkan sepatah kata penyesalan pun, namun sinar matanya telah memperlihatkan seluruh perasaannya, ungkapan hati yang jauh lebih gamblang daripada kata-kata. Biarpun Siow Hang telah memaafkan dirinya, akan tetapi ia tak dapat memaafkan diri sendiri. Dia hanya berharap waktu dapat menyembuhkan seluruh luka yang membekas dalam hatinya. Sewaktu Siow Hang bangun dari tidurnya, hari belum begitu terang tanah, saat itu rombongan onta sudah siap melanjutkan kembali perjalanannya. Ketika keluar dari tenda, si bongkok telah menantinya. Kemarin aku telah menerangkan semua keadaan di sini kepadamu, tentu saja kau sudah paham bukan? Setiap orang yang berada di sini harus bekerja, aku mengerti apa yang dapat kau lakukan kau menghendaki aku. Mengerjakan. Apa akan ku lakukan? Si bongkok memandangnya dengan dingin, di antara kilatan cahaya dari balik matlah, tunggalnya, mendadak secepat kilat dia melancarkan serangan. Tangan kirinya hanya memiliki dua jari tangan, namun ketika turun tangan, kedua jari itu tiba-tiba saja berubah seperti sepasang pedang, sebilah gurdi dan seekor ular berbisa, ular yang langsung menyergap tenggorokan Xiaohong. Menghadapi datangnya ancaman itu Xiaohong sama sekali tak bergerak, bahkan mata pun sama sekali tak berkedip, menunggu kedua jari tangan itu sudah berada lima inci di depan tenggorokannya, ia baru mulai bergeser, tiba-tiba saja ia sudah menyelingap ke sisi kiri si bongkok. Waktu itu telapak tangan kanan si bongkok telah melancarkan pukulan, pukulan inilah baru merupakan serangan utamanya, angin serangan yang muncul akibat pukulan itu seketika membuat seluruh tenda bergoncang keras. Sayang sekali sasaran gempurannya sudah tidak berada pada posisi yang diperhitungkan semula. Xiaohong sudah tahu serangannya hanya jurus tipuan, biarpun anak muda itu bergerak lamban, namun sesungguhnya cepat luar biasa, arah di mana Xiaohong bergeser justru merupakan posisi yang paling sulit dicapai serangan lawan atau dengan perkataan lain merupakan posisi yang paling lemah dan kosong pertahanannya. Asal dia melancarkan serangan balasan, miscaya pihak lawan segera akan roboh. Xiaohong tidak turun tangan. Dia membiarkan pihak lawan tahu kalau dirinya tak bisa dianggap enteng, dengan tenang mengatasi gerak, dengan lambat mengatasi cepat, menyerang belakangan tiba duluan, ia perlihatkan ketangguhan dan kelebihan dirinya. Si bongkok pun tidak lagi melancarkan serangan. Kedua orang itu berdiri saling berhadapan, saling menatap sampai lama sekali, kemudian si bongkok itu baru berkata perlahan, sekarang aku sudah tahu apa yang bisa kau lakukan, sambil membalikan badan tambahnya, mari ikut aku sekarang, tentu saja si yaohong pun sudah tahu pekerjaan apa yang bakal diberikan si bongkok kepadanya demi kelanjutan hidup, demi keluar dari gun pasir dalam keadaan hidup, terpaksa dia harus melakukannya. Dia harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk memperebutkan hak mempertahankan hidup bagi dirinya serta pofa. Di saat tak boleh mati, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mati, di saat harus hidup, dia pun akan sepenuh tenaga memperebutkannya. Tong Leng mempunyai perawakan tubuh setinggi 5 kaki sedang berat tubuhnya hanya 151 kati, namun setiap inci tubuhnya dipenuhi otot baja dan tenaga raksasa, setiap otot setiap tulang, setiap syaraf yang dimilikinya selalu terjaga dalam kondisi sehat dan sempurna. sehingga setiap saat dapat melancarkan serangan telak yang mematikan. Biarpun perawakan tubuh anak buahnya rata-rata jauh lebih tinggi dari tubuhnya, namun selama berdiri di hadapannya, ternyata tak seorang pun berani memandang enteng terhadap dirinya. Di antara kelompok mereka ini, di antaranya bukan saja terdapat para jago gagah dari dunia persilatan, ada juga para jago dari luar perbatasan maupun jago-jago dari bangsa asing. Dan sekarang, mereka telah ketambahan lagi seorang rekan. Dia si Hong, si Bongkok mengajak si Yao Hong ikut hadir di tempat di mana setiap pagi mereka berkumpul, aku ingin menggunakan dia apakah dia berguna? Tanya Tong Leng, hanya satu pertanyaan. Ya Tong Leng tidak bicara lagi, dia sangat mempercayai si Bongkok, selamanya tak pernah banyak bertanya. Sayang belum tentu orang lain berpandangan begitu. Kelompok manusia ini terdiri dari kawanan manusia yang sudah terbiasa hidup menyendiri, angkuh, dan enggan mengaku lemah di hadapan orang lain, sifat mereka masih liar, siapapun tak pernah memandang sebelah matel terhadap orang lain. Setelah saling bertukar pandang, akhirnya orang pertama yang tampil ke depan adalah Masah. Lelaki yang bernama Masah ini berperawakan tinggi besar dan kasar, ia memiliki tenaga dalam yang luar biasa kuatnya, termasuk seorang busuk kenamaan di wilayah Mongol dan merupakan jagoan hebat ilmu gulat. Kalau akan mencari masalah dengan orang lain, dialah orang pertama yang selalu tampil lebih dulu. Biar aku yang mencoba lebih dulu sampai di mana kehebatan kepandayan silatnya diiringi suara bentakan nyaring, sepasang tangan besarnya yang kuat bagai banteng itu langsung mencengkeram bau Siau Hong. Seketika itu juga tubuh Siau Hong terlempar ke tengah udara. Masah tertawa terbahak-bahak. Tapi baru saja tertawa, mendadak ia tak dapat tertawa lagi. Orang yang baru saja dilempar jauh ke belakang, tahu-tahu sudah berdiri kembali di posisi semula, bukan hanya balik ke tempat semula, bahkan seakan sama sekali tak pernah bergerak. Bocah muda, ternyata hebat juga kepandayanmu, Masah meraung keras, kembali ia gunakan jurus paling hebat dari ilmu gulatnya. Konon dengan jurus ini dia pernah membanting mati seekor banteng buas. Tapi kali ini Siau Hong sama sekali tak bergerak, sepasang kakinya seolah sudah berakar di dalam tanah. Kembali Masah meraung keras, suaranya nyaring bagai auman binatang buas, seluruh kekuatan yang dimilikinya telah digunakan. Kali ini Siau Hong mulai bergerak. Baunya dikibaskan perlahan, sekonyong-konyong tubuh Masah yang gede bagai kerbau itu sudah berjumpalitan beberapa kali di tengah udara, lalu roboh terbanting ke atas tanah, begitu kerasnya bantingan itu hingga nyaris menciptakan sebuah liang besar di atas permukaan pasir. Pada saat itulah sekilas cahaya dingin berkelebat di tengah udara, sebilah golok telah dilolos dari sarungnya dan langsung dihujamkan ke arah pinggang Siau Hong. Coba dulu kehebatan goloku orang ini menyerang dulu kemudian baru bersuara, memang begitulah Kero seorang pejuang suku Gurha ketika hendak membunuh orang, Garda merupakan salah seorang dalam pasukan mereka yang paling ganas dan buas. Bagi mereka, membunuh tetap adalah membunuh, asal dapat membunuh lawan, peduli Kero mereka itu gagah atau tidak. Baru saja suara bentakan bergema, metu goloknya nyaris sudah menusuk pinggang Siau Hong, sayang pergelangan tangannya sudah keburu ditahan oleh Siau Hong, menyusul tau-tau golok miliknya sudah berpindah tangan, kau hendak membunuhku, seharusnya aku pun membunuhmu, ujar Siau Hong dengan suara berat, karena kau tak mampu membunuhku, seharusnya kaulah yang mati di tanganku, setelah berhenti sejenak, tambahnya, apakah Kero ini terhitung sangat adil saking sakitnya, peluh sebesar kacang kedelai telah membasai jidat Garda, ia merasakan pergelangan tangannya nyaris hancur berkeping, sambil mengertak gigi sahutnya cepat, adil Siau Hong tertawa, tiba, tiba ia kendorkan tangannya dan menyarungkan kembali golok itu ke dalam sarung kulit kerbaunya. Aku tak boleh membunuhmu karena kau adalah seorang jago pemberani, seorang jago pemberani yang tak takut mati, Garda melotot besar, melotot sambil mengawasi lawannya tanpa berkedip, mendadak ia meleletkan lidah, meleletkan lidahnya yang panjang, panjang sekali. Jelas dia bukan sedang membuat muka setan, mimik wajahnya tampak serius dan sangat menaruh hormat. Kemudian diari sakunya dia ambil keluar selembar kain putih yang terbuat dari sutera, dengan kedua belah tangan dia persembahkan sutera itu dan diletakkan di bawah kaki Siau Hong. Untung Siau Hong sudah pernah mendatangi banyak tempat di wilayah seputar sana sehingga tidak sampai salah mengartikan maksudnya. Meleletkan lidah di hadapan orang lain merupakan upacara penghormatan paling tinggi bagi orang Tibet, menandakan mereka menaruh rasa hormat yang luar biasa terhadap dirimu. Sementara kain putih sutera itu merupakan hada, benda yang amat dihormati bangsa Tibet, jika seorang mempersembahkan hada kepada orang lain, hal ini mengartikan dia telah menganggap dirimu sebagai sahabatnya yang paling terhormat. Oleh karena itulah paling tidak di tempat itu Siau Hong sudah mempunyai seorang sahabat yang bisa diandalkan. Tak ada lagi yang turun tangan, ketika menatap Siau Hong sekarang, sorot metu setiap orang sudah jauh berbeda bila dibandingkan dengan tatapannya semula. Siau Hong mengerti. Mereka telah menerima kehadirannya. Selama ini si bongkok hanya mengawasi tanpa bicara, saat itulah dia baru berkata, julukan untuk kelompok kami adalah Panah, sekarang kau sudah menjadi salah satu anggota kelompok Panah, berarti seperti anggota lain, setiap hari mendapat giliran sekali untuk meronda dan piket. Barang dagangan yang kita bawa pulang kali ini tak ternilai harganya. Asalkan ada orang mencurigakan ingin datang membegal barang dagangan kita, kau boleh segera membunuhnya, kemudian setelah berhenti sejenak, kembali terusnya, kau bahkan boleh menggunakan care yang digunakan garda untuk membunuhmu tadi untuk membinasakannya, kau akan mendapat tugas piket senja nanti, ujar Tong Leng kemudian, aku akan mengirim garda untuk tugas bersamamu, sampai waktunya dia akan pergi menghubungimu, sekarang kau boleh kembali untuk merawat perempuanmu itu lebih dulu, si bongkok menambahkan. Dari balik matah, tunggalnya tiba-tiba terlintas senyuman, tambahnya, kelihatannya perempuan itu adalah seorang perempuan baik, di sini jarang ada perempuan, lebih banyak kau menelaki, jadi kau harus menjaganya ekstra hati-hati, si Aung Hang hanya mendengarkan dengan mulut membungkam, kemudian berlalu tanpa bicara. Belum jauh dia pergi, terdengar Tong Leng bertanya kepada si bongkok, ilmu silat yang dimiliki orang si Hang itu sangat hebat, tahukah kau asal lusul ilmu silatnya tidak tahu, kau tak bertanya kepadanya tidak, kenapa tidak kau tanya karena, si Aung Hang tidak mendengar pembicaraan mereka selanjutnya, karena secara tiba-tiba si bongkok merendahkan suaranya, sedang dia pun sudah pergi jauh. Rombongan onta kembali melanjutkan perjalanannya, mereka bergerak sangat lamban. Ada di antara anggota rombongan yang demi sujud hormatnya terhadap tempat suci, mereka bersujud penuh dengan ketulusan hati, setiap tiga langkah satu kali menyembah, lima langkah tiga kali bersujud. Pulva mendapat jatah seekor onta, ia duduk termangu di atas onta dengan pandangan matuk kosong, seolah tak ada yang dipikirkan selama ini, seolah juga kelewat banyak yang sedang dia pikirkan. Sementara si Aung Hang sedang memikirkan terus perkataan yang diucapkan si bongkok tadi. Kali ini kami sedang membawa barang dagangan yang mahal harganya, asal ada orang mencurigakan yang berusaha mendekat, kau harus segera membunuhnya, mau tak mau timbul kecurigaan di hati si Aung Hang. Apakah barang dagangan yang mereka bawa pulang kali ini adalah emas lantakan senilai 30 laksatahil? Mungkinkah orang-orang ini adalah bega kucing? Menggunakan care semacam ini untuk mengelabui identitas mereka meski tak bisa dihitung terlalu baik, namun untuk mengirim keluar emas sebesar 30 laksatahil dari gulun pasir, memang tiada care lain yang lebih bagus lagi daripada care seperti ini. Bila para busu dari kelompok panah mengenakan topeng kepala kucing, bukankah mereka segera akan berubah menjadi bega kucing? Sekalipun sepak terjang mereka sangat mencurigakan, namun dibalik hal itu pun masih terdapat persoalan lain. Kalau ada rombongan yang begitu besar sedang melakukan perjalanan di gurun pasir, tak mungkin Wittian Bong tidak memperhatikan. Kenapa hingga sekarang Wittian Bong belum melakukan suatu langkah serta tindakan terhadap mereka? Jika mereka benar-benar adalah bandit kucing, mengapa pula mau menerima dirinya sebagai seorang asing yang tak jelas asal-usulnya? Xiaohang memutuskan untuk tidak berpikir lebih jauh bagaimanapun juga sikap orang-orang itu terhadapnya masih terhitung lumayan, bila bukan mereka yang mau menampungnya, kemungkinan besar saat ini tubuhnya sudah menjadi santapan elang kelaparan. Yang paling ketat dan keras pengurusannya adalah masalah penggunaan air minum. Orang yang bertanggung jawab atas masalah ini adalah seorang dari Margagang, dia bernama Tinkong, orangnya jujur, adil, tegas, dan sangat pakai aturan. Selama menempuh perjalanan, tak terhindar tentu ada yang menderita sakit atau tak sehat badan. Orang yang bertanggung jawab masalah pengobatan adalah seorang Suluchai yang mengembara hingga keluar perbatasan, tubuhnya kurus, lemah, mukanya penyakitan. Meski dia tak mampu menyembuhkan penyakit yang ia sendiri derita, namun semua orang bersikap hormat kepadanya, mereka memanggilnya Song Lohucu, si Tabib Song. Dalam waktu singkat Xiaohang telah berkenalan dengan mereka, namun selama ini ia tak pernah bertemu panca panah yang jejaknya penuh misteri itu, dia pun tak pernah lagi berjumpa dengan Witian Bong. Tampaknya Witian Bong sama sekali tidak menaruh perhatian kalau di tengah gun terdapat rombongan onta yang begitu besar. Senja telah menjelang. Rombongan onta kembali membuat sebuah lingkaran, tenda-tenda pun mulai didirikan. Pofa kelihatan makin layu, makin lemah dan kusut, walaupun kadang-kadang secara diam-diam ia mencuri pandang sekejap ke arah Xiaohang, namun tak pernah buka suara. Untung saja perempuan itu sangat penurut, bila Xiaohang memintanya minum, dia langsung minum, bila memintanya tidur, dia pun langsung tidur. Justru sikap semacam ini membuat perasaan orang makin kecut dan pedih. Dia sebetulnya ingin sekali menemani dia lebih lama, tapi Garda telah muncul, memanggilnya untuk tugas Rwanda. Seluruh barang dagangan telah diturunkan dari punggung onta dan dikumpulkan jadi satu di tengah harna, begitu banyak barang bawaan itu hingga tertumpuk bagai sebuah bukit pasir. Sejak senja hingga tengah malam, terdapat dua belas orang yang terbagi dalam enam regu Rwanda, Xiaohang dan Garda merupakan salah satu di antaranya. Siapapun itu orangnya, asal bungkusan yang ada di tengah harna dibuka sedikit saja, segera akan diketahui apa isi barang itu. Sejak awal Xiaohang memang sudah menampik, memikirkan persoalan itu. Emas batangan milik Hokui Xin Xinian memang kelewat banyak, sudah seharusnya ia membagi sedikit harta kekayaannya untuk orang lain. Langit makin lama semakin gelap, mereka melakukan perondaan di sekeliling barang dagangan. Garda selalu secara sengaja berjalan selangkah di belakang, pertanda ia menaruh rasa hormat terhadap Xiaohang, selama anak muda itu tidak berbicara, dia pun tak akan buka suara. Akhirnya Xiaohang buka suara terlebih dulu, ujarnya, dapat kulihat Masah adalah seorang jagoan hebat, apakah dia adalah sahabatmu benar? Wajah Garda tampak amat berat dan serius, tapi selanjutnya mungkin kita tak pernah akan bertemu lagi dengannya, mengapa tanya Xiaohang terperanjat. Ketika tengah hari tadi, dia minta aku menemani dia pergi berhajat, karena aku tak mau berhajat maka tak jadi ikut, dia pun pergi seorang diri, sekilas rasa sedih dan pedih melintas di wajah Garda, terusnya, siapa tahu sejak kepergiannya itu, dia tak pernah balik lagi, Xiaohang cukup memahami perasaan sedihnya. Penyebab kematian di tengah gun pasir memang terlalu banyak, setiap saat kau bisa mati secara mendadak di tengah pasir panas bagaikan seekor anjing liar, kecuali sahabat karibnya, tak bakal ada orang lain yang akan menguatirkannya, terlebih merasa sedih bagi kepergiannya. Langit semakin gelap, tiba-tiba dari kejauhan berkumandang suara terompet, kemudian tampak dua ekor kuda bergerak cepat mendekati rombongan. Rupanya dalam barisan ini pun, terdapat kuda. Mereka adalah orang yang dikirim tongleng untuk menemukan jejak Masah, ujar Garda dengan semangat bangkit kembali, Masah pasti ikut kembali cepat dan menyongsong kedatangan kuda-kuda itu. Betul saja, Masah memang telah kembali, tapi yang kembali bukan Masah dalam keadaan hidup jago gelat yang tiada duanya di kolong langit, jagoan yang memiliki tenaga raksasa itu sudah tewas dengan tulang leher patah, ternyata dia tewas terkena jurus jepitan mematikan dari ilmu gulat. Siapa yang telah membunuhnya? Mengapa harus membunuhnya? Tak ada yang tahu. Bayangan kematian yang penuh misteri dan menakutkan itu seakan sudah seperti kegelapan yang menyelimut di langit saat itu, mengurung dan mencekik rombongan ini. Masah tak lebih hanya orang pertama yang menemui ajalnya secara mengenaskan, ketika mereka kembali ke tempat ronder, segera ditemukan korban kedua. Terdapat begitu banyak jagoan tangguh dalam kelompok panah, ada yang pandai menggunakan golok, ada yang pandai menggunakan pedang, ada yang menguasai ilmu gulat, tapi hanya satu yang menggunakan ruyung panjang. Ruyung panjang yang digunakan Sanliang adalah sebuah ruyung ular berbisa sepanjang satu dipat tiga kaki. Dialah orang kedua yang ditemukan tewas secara mengenaskan, ia mati terlilit oleh ruyung ular milik sendiri. Hang Hao, rekannya satu regu ikut hilang, hingga keesokan harinya mereka baru menemukan jenazah orang itu. Hang Hao adalah anak murid perguruan Kim Tubun, gara-gara terlibat kasus pembunuhan, ia melarikan diri keluar perbatasan. Senjata yang digunakan adalah sebilah golok pemenggap bukit berpunggung emas, goloknya masih kedapatan berada di sana, namun batok kepalanya justru sudah lenyap, batok kepala itu terpenggal oleh golok emas miliknya sendiri. Dalam satu malam sudah ada tiga orang ditemukan tewas secara mengenaskan, tapi sayang kematian yang penuh misteri baru saja memasuki tahap awal. Malam semakin larut. Ketika Xiao Hang balik kembali ke tendanya, bukan saja terasa amat lelah bahkan hatinya amat berduka. Walaupun ketiga orang korban yang tewas secara mengenaskan itu sama sekali tak ada sangkut paut dengan dirinya, namun menyaksikan suasana duka yang mencekam rombongan itu, sedikit banyak perasaannya ikut tertekan dan tak leluasa. Setiap musibah, setiap halangan yang ia alami selama beberapa hari belakangan ini hampir semuanya membuat dia merasa kecewa. Pembegalan yang misterius, musibah yang mengenaskan, kematian yang tiba-tiba, seakan selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Dari balik jagad raya yang luas seolah terdapat sebuah kekuatan jahat yang selalu menyatukan dan mengaitkan dirinya dengan semua ketidakberuntungan yang dialaminya selama ini. Suasana dalam tenda tenang dan gelap, walaupun dia berharap Pofa bisa menghiburnya, namun dia dapat memahami perasaan perempuan itu, terlepas apakah dia sudah tidur atau tidak, ia tak berani lagi mengganggunya. Sambil merabah, ia menemukan selembar permadani, dengan perlahan ia pun membaringkan diri, dia berharap bisa tertidur dalam waktu singkat namun ia tidak tertidur. Tubuh Pofa yang halus dan lembut telah bergeser menempel tubuhnya, bukan saja ia dapat merasakan kehangatan perempuan itu, dia pun dapat merasakan tubuhnya yang gemetar tiada hentinya, entah gemetar karena tegang ataukah karena merasa sedih. Tampaknya perempuan itu tahu kalau siya hangbutuh hiburan, maka dia pun mengantar tubuhnya. Di kolong langit dewasa ini, belum pernah ada seorang wanita lain yang bersikap begitu baik dan mesra terhadap dirinya. Tiba-tiba siya hang menjumpai tubuhnya ikut gemetar. Di saat mereka saling bersentuhan, bukan hanya napsu mirahi saja yang terlampiaskan, rasa cinta pun ikut meningkat. Dia tak pernah menyangka apa yang dilakukannya sekarang dapat berubah menjadi begitu indah.